Surat pernyataan sikap ke KPU Karimun yang disampaikan 6 Ketua RT dan 2 tokoh masyarakat Sungai Lakam Barat langsung diterima oleh anggota KPU Karimun Ahmad Sultan. Ketua RT 9 Sungai Lakam Barat mengatakan dalam pernyataan sikap tertangga 2 Februari 2023 tertulis Ketua RT Sungai Lakam Barat menolak Saudara Afif sebagai Ketua PPS dan meminta Ketua KPU segera menggantinya dengan orang yang berdomisili di Sungai Lakam Barat. Saat rapat penunjukan anggota PPS Sungai Lakam Barat, Saudara Afif juga tidak pernah melibatkan Sekretaris Lurah. Tadi dari Pak Sekulur dia minta, PPS-nya minta digantikan kalau bisa, kalau tidak bisa kerjasama gitu kan. Ya karenanya Pak Sekulur kan ada pengaruh juga di dekat Keluran Sungai Lakam Barat itu yang namanya Kritaris Lurah, paling tidak bisa kerjasama juga Pak. Itu yang kami minta. Terus jawaban dari KPU apa? Jawaban dari KPU dia akan disampaikan dia kepada kepalanya gitu. Karena yang kita tadi itu bukan kepalanya Pak. Nah, jadi itu yang dapat saya wakili dari RT yang menantangkan yang surat kami masukkan gitu Pak. Pada 1 Februari lalu, Sekretaris Lurah Sungai Lakam Barat, Wasito Gunawan juga menyurati KPU Karimun. Sekulur tersebut meminta KPU Karimun untuk segera mengganti Ketua PPS Sungai Lakam Barat. Dari Karimun, Iwan Mohan, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!